Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel Rumah Lele Selamat datang di channel Rumah Lele Kali ini saya akan memberikan video Bagaimana cara mengobati bibit lele terkena penyakit lepas lendir Jadi bibit lelenya ini lendirnya lepas Dan biasanya upacara ya ikannya itu berdiri-berdiri Diam saja di permukaan Kemudian biasanya kolam di sisi dalamnya itu Itu dindingnya itu pasti lendirnya sangat tebal Biasanya seperti itu Oke saya akan menunjukkan bagaimana cara pengobatan bibit lele terkena penyakit lepas lendir Pertama-tama teman-teman kocor dulu bibit lelenya itu Sampai terganti total Airnya sampai 100% terganti dengan air yang bersih Kemudian teman-teman sapu Jika ada bibit lele atau sisa kotoran di dasar kolam Jadi Teman-teman harus Menyapunya sampai bersih dan mengganti airnya Sampai 100% total benar-benar terganti Jadi Dikocor dulu sampai benar-benar bersih Memang belakangan ini bibit saya Mudah terserang penyakit Sebelumnya Mati masal Mungkin terlalu padat juga Isi per kolam Per kotaknya itu Tapi ya kita harus Berusaha semaksimal mungkin Namanya kita juga merawat Apa Barang yang bernyawa ya Pasti tentunya ada resiko Yaitu tentunya Terserang penyakit Kemudian mati itu Sudah hal biasa Teman-teman yang penting jangan patah semangat Berusaha Kalau rejeki tidak akan kemana ya teman-teman Oke teman-teman Ini sedang Apa Dilakukan Pengocoran air Mengganti total air kolam Dan menyapunya Menyapu sisa kotoran Dan bibit lele yang Terlanjur sudah mati Serta yang kanibal Ini kurang lebih Ada dua gayung ya Ini tadi matinya Sudah saya buang Yang satu gayung full Untuk periode pemijahan Kali ini Kemungkinan Bisa gagal panen Tapi Ya semoga saja Tidak terjadi apa-apa Soalnya Saya lihat Belakang ini Bibit lele Saya kok Tidak menunjukkan Tanda-tanda Apa ya Sehat Seperti biasanya Tidak tahu Mungkin Faktornya bisa dari Kualitas induk Atau telurnya Itu Banyak lah faktornya Yang penting Yang penting kita fokus Penyakitnya apa Kita tangani Jangan sampai terlambat Karena Kalau kita bisa terlambat Untuk mengobati Atau mencegah Nanti Bisa Parah ya Mungkin angka kematiannya Sangat banyak sekali Mungkin Dan ini Di bawah dasar Kolam ini Sangat licin Sangat licin sekali Padahal Baru saya Bersihkan kemarin Saya sikat Karena Ini Terserang Apa Lepas lendir Jadi lendirnya Itu pada lepas Makanya Dinding kolam Dan dasar kolam Itu Sangat licin Jangan tergesa-gesa Teman-teman Sapu dulu Sampai bersih Kemudian Air Diganti total Nanti Kalau sudah bersih Ganti total Airnya Baru kita Masukkan Obatnya Setiap kali Periode Pemijahan Pasti ada Kedalam Mungkin penyakit Sirip merah Atau apa Mungkin Kadang Tidak terkena Penyakit Sama sekali Itu juga Bisa Tidak Pasti Tentunya Teman-teman Bisa Lihat Ini Sudah Mulai Bersih Airnya Sudah Tergantikan 100% Setelah bersih Airnya Sudah Tergantikan Yang mati Sudah Disapu Bibit Lele Dan Sisa-sisa Kotoran Selanjutnya Kita Masukkan Obat Disini Saya Menggunakan Catfish Teman-teman Pasti tahu Ini Di toko-toko Juga ada Di toko-toko Pakan Harganya Kurang lebih Rp50.000 Yang Satu liter Kurang lebih Harganya Rp50.000 Teman-teman Masukkan saja Satu kolam Kurang lebih Dua Tiga Tutup Botol Catfish Nah Sebelum Kita Masukkan Obat Kita Tutup Dulu Pipa Pembuangan Kemudian Teman-teman Tuangkan Dua Sampai Tiga Tutup Botol Disini Saya Kasih Saya Tuangkan Tiga Tutup Botol Teman-teman Perlu Ketahui Air Kolam Kalau Dikasih Obat Catfish Ini Airnya Terasa Keset Teman-teman Bisa Bisa Sentuh Airnya Setelah Kena Obat Ini Airnya Terasa Keset Dan Ikannya Langsung Menyebar Jika Terkena Obat Ini Oh Ya Teman-teman Perlu Ketahui Ini Waktu Pengobatan Airnya Sejengkal Saja Jangan Terlalu Tinggi Sejengkal Saja Kemudian Sampai Besok Pagi Ditinggikan Dan Langsung Dipakan Tipis Saja Jangan Terlalu Banyak Kalau Bisa Dikasih Antibiotik Intro Vlog Bisa Fura Juga Bisa Semoga Cara Ini Bisa Cocok Teman-teman Praktikan Di rumah Masing-masing Jika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Bertanya Di kolom Komentar Insya Allah Nanti Saya Akan Menjawabnya Oke Demikian Teman-teman Bagaimana Cara Pengobatan Untuk Bibit Lele Lepas Lendir Nantikan Video Saya Selanjutnya Terima Kasih